Pemprov DKI Jakarta membuka layanan vaksin Moderna untuk umum. Rumah sakit Polri kerabat jati menjadi salah satu titik sentral layanan vaksinasi Moderna di Jakarta Timur. Vaksinasi Moderna diberikan kepada warga yang belum menerima vaksin Sinovac ataupun AstraZeneca. Pemberian vaksin Moderna mulai dapat dilakukan di sejumlah rumah sakit, salah satunya rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto atau RS Polri di Jakarta Timur. Vaksin Moderna diberikan untuk masyarakat yang tidak dapat menggunakan vaksin sebelumnya seperti Sinovac maupun AstraZeneca karena memiliki penyakit komorbit. Untuk melancarkan proses vaksinasi, calon penerima vaksin diimbau untuk membawa surat keterangan dokter yang menyatakan adanya kendala medis pada tubuhnya. Di hari pertama, sedikitnya 24 orang telah mendaftarkan diri untuk menerima vaksin Moderna. Sejumlah penerima vaksin mengaku senang lantaran sebelumnya mereka tak bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Karena memang ada masalah diklaim, disarankan untuk Moderna ya. Artinya memang disarankan untuk Moderna ya. Sejauh ini setelah dipaksin bagaimana? Alhamdulillah belum ada reaksi apa-apa. Sakit insya Allah tidak. Sakit juga enggak, alhamdulillah. Pegel juga alhamdulillah enggak. Kita, ya targetnya sebetulnya ada pasir, ada customernya, ada pasirnya kita berikan. Hal ini kemungkinan mungkin pemberian 24 ya. Di awal pencanangan 24, bisa juga lebih. Tergantung yang sekarang yang terdaftar dan telah mendaftarkan diri. Mungkin ke depan dengan penyanyi waktu akan kita tingkatkan. Untuk sementara, vaksin Moderna hanya dikhususkan bagi warga DKI Jakarta. Dengan vaksin Moderna ini diharapkan seluruh masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dapat divaksin sesegera mungkin. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News melaporkan.